Mau liburan ataupun lewat ke tempat kami yang dari Jawa mau ke Sumatera ataupun sebaliknya Silahkan mampir ke tempat kami Pak untuk beristirahat dulu Sekalian kami juga menyediakan piket online dan ada juga oleh-oleh Dan kami juga menyiapkan kopi gratis Khusus untuk PMKM Cilogon, juga Banten Marilah kita mengangkat supaya PMKM Banten terlebih maju lagi Insya Allah saya akan membantu dan saya sudah punya wadah di sini Pak Bagi semua siapapun PMKM Banten yang punya produk Silahkan datang ke tempat kami, produknya titip di tempat kami Mudah-mudahan bisa terjual Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada Sekali lagi bersama saya Pak Belangkot Kali ini Pak Belangkot Turun langsung ke lapangan Tepatnya kurang lebih 500 meter dari pintu gerbang Tol, Merak, Cilogon, Banten Kita akan Sambang Soko-soko Snek Dan segala macam Karena sebentar lagi Tentunya Pemudik akan rame Terkait dengan liburan Dan juga Natal Dan Tahun baru Sahabat Lugas TV Di sini Pak Belangkot menemukan Pak Belangkot dengan tim menemukan Tempat oleh-oleh Istana oleh-oleh Sepertinya Kita lihat bersama Rizky Snek Sepertinya Ini buat para pemudik Dan Hiburan Sering sekali Singgah di sini Sebelum dia Naik kapal Melakukan penyeberangan Ke pulau Sumatra Sahabat Lugas TV Agar tidak penasaran Mari Langsung saja Kita ke darah Saya dari Lugas TV Bapak Ada Teman nikah siapa? Teman nikah Pak Ada di tempat? Bisa dipanggilkan Selamat siang Pak Selamat siang Selamat siang Dengan Bapak Selamat siang Pak Dengan Pak Aceh Pak Aceh Maaf Pak Kami perkenalkan diri Kami dari Saya Pak Belangkot dari Lugas TV Mohon izin Kami Minta waktu Ada waktu Buat kami Pak Baik Artinya Dalam rangka Mau Nasaruh ini Kami ingin Coba-coba Bertanya Bapak Tentang Apa nih Snek Rizky Pak ya Persiapan Toko-oleh Rizky Pak Rizky Pak ya Karena kayaknya penyebrang ini Yang dari Jawa Maupun Sumatera Sumatera Jawa Sepertinya banyak Mampir ke sini Boleh kami tanya-tanya Pak Baik Silahkan Pak Rizky Ngomong-ngomong Ini tempat Kainnya Suarbegin Bener Kalau boleh Pak Belangkot tau Ini Seneknya Senek mana aja Pak Kumprik Bener Oh begini Pak Saya wafarkan dulu Mengenai Toko-oleh Ini Saya menyediakan Ini Oleh-oleh Nusantara Lagi itu Pak Karena Baik Oleh-oleh Jawa Ataupun Sumatera Di tempat kami Tersedia Produk unggulannya Dodol Garut Pak Biasanya orang yang Pergi ke Sumatera Katanya Belum sah Kalau belum bawa Dodol Garut Jadi Kami siapkan Dodol Garut juga Itu produk unggulannya Betul Oke Jadi Oke Produk unggulan Dodol Garut ya Pak Ini Udah lama Pak Saya buka Di sini Dari tahun 2015 Pak 2015 Ya Tapi Sebelumnya Di Pelabuhan Saya buka Dari 2003 Oh iya Pak Ngomong-ngomong Tempat ini Kayaknya Dari Pintu Tol Gerbang Merah Ini Hanya kurang lebih 500 meter Pak Ya 500 Sekitar 700 Meter Iya Sebelah kiri Pak Posisi Sebelah kiri Alhamdulillah Luas Silahkan Oke Sini Pak Asteng Sahabat Tugas TV Tahu Yang dari Jawa Mau ke Sumatera Sumatera Mau ke Jawa Mungkin Lupa Bahwa Oleh-oleh Atau oleh-olehnya kurang Atau ingin lebih kumprit Barangkali kan bisa tinggal Di sini Mungkin bisa dijelaskan Pak Produk-produk yang ada Pak Ya Contoh Pak Mulai Pak Sekarang Pak Yang dari Sumatera Contohnya mana Pak Baik-baik Ini yang dari Sumatera Kami siapkan ini Pak Seperti Hasbukit Tinggi Ada nih Pak Ini keripik Sanjay Hasbukit Tinggi Betul Kemudian ada Yang Sumatera dulu Pak Ya Sumatera dulu Seperti ini Keripik Pisang Juga Sumatera Ada juga Haslampung Yang paling populer Ini Pak Oh Lampung yang mana Pak Nah ini juga kebetulan Pak Kemplang Kemplang Ini Sumatera Haslampung Ini Haslampung Ada juga yang Tadi Paling populer Yaitu ini Pak Keripik Tas Coklat Atau Keripik Pisang Coklat Seperti ini Oh keripik Pisang Coklat Beri Lampung Beri Lampung ini Pak Haslampung Kemasannya ada 2 kemasan Ada yang Copper Bag Ada juga yang Kotak Iya Sebetulnya sama Cuma bedanya Hanya di timbangan aja Yang ini lebih banyak Ini separohnya Daripada yang ini Iya Ada lagi Pak Yang dari Sumatera Dari Sumatera Kebetulan Saya belum persiapan Insya Allah Besok atau Lusa datang Ada Mpempe Palembang juga Oh Mpempe Palembang Sudah ini Kemudian ada Apa namanya itu Basosoni Biasanya suka Menanyakan Jadi Padang Palembang Lambung Lambung Siap Terus dari Jawa Pak Dari Jawa Kami siapkan disini Ada ini juga Has Garut Pak Di samping Dodol tadi Apa ini Pak ya Ini namanya Kremes Kremes Ubi Kremes Ubi Kebetulan Yang lainnya juga ada Dari Jawa itu banyak Pak ya Ada Brondong Ini khas Bandung Pak Belangon kuat ini Karena udah ompong Kalau yang kremes udah kuat Terus yang dari Jawa Apa lagi Pak Dari Jawa banyak Pak Ada juga Keripik Belut Keripik Belut Juga Bapia Bapia khas Jogja Iya Kemudian Khas Banten nya juga Tersedia Ada banyak Pak Ngomong-ngomong Soal Banten ini Ini kan lapaknya Di Banten Betul Memang katanya kan Di akhir nih Banten Yang Banten mana nih Coba tunjukin Pak Ini Pak Produk Banten disini Kami siapkan Seperti Gipang Produk unggulan Ini ada Gipang Gipang lapis kacang Khusus kalau Banten begini Pak Ada kemasan yang Plastik begini Juga ada kemasan yang Pakai toples Pakai toples Ya Khas Banten Khas Banten ini Pak Ya khas Banten ini Khas Cilegon Gipang Kemudian ada juga Ceplis 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 ini apa sih Bahannya Pak Ceplis ini dari Melinjo Pak Cuma satu kali pukul Betul Emping Kalau Emping kan suka Agak besar-besar Kalau ini Satu Melinjo Digeprek Jadi satu butir Oke Ceplis Khas Banten Khas Banten Kemudian ada Sate Bandeng juga Mana Pak Sate Bandeng Ada juga Sate Bandeng ada Sate Bandeng ada juga Sate Bandeng Oh As Cilegon Kotaknya Pak Kotaknya Ini Sate Bandeng Ini Sate Bandeng Pak Ada yang pedes Ada juga yang original Ini ada dua rasa Ini populer juga Pak Untuk ke daerah ini Saya pikir cuma Senek-senek Ah Apanya Pak Rupanya Sate Bandeng Dodol Garut pun Bervariasi banyak sekali Ada Banyak pilihan Dodol Garut Oh ini kemasannya Betul Pak Ini kemasannya Iya Ini Sate Bandeng Khas Banten juga Pak Ya Nah Banten tadi udah Coba saya pengen tau Produk unggulan Yang katanya Dodol Dari Garut Yang mana Pak Matematinya apa saja Pak Dodol Garut Seperti ini Pak Bervariasi Ada yang rasa coklat susu Ada durian susu Ada stroberi susu Ada pandan susu Juga ada yang original Pak Yang original seperti ini Oh Oh Original Yang original seperti ini Kemudian ada yang rasa buah juga Pak Ada dari Apa namanya Rasa anggur Rasa melon Rasa stroberi Rasa nanas Lengkap Maaf Ini kan dodol nih Betul Produk unggulan Betul Pak Belangon kan Gijinya udah Kayaknya baru ini Ini bisa nyicip Bisa ijin nyicip Silahkan Kayak apa sih produk dodol ini Silahkan Pak Kalau tadi keras melas Silahkan Pak Aduh Sahabat Dugas TV Insya Allah lembut Pak Pengen nyicip Ini Pak Belangonnya nih Kayak apa produk unggulan Dodol Garut Kalau yang tadi Emping Waduh Gak kuat Pak Belangon Sebenarnya Menjadi Boleh Lembut Nganis Sahabat Dugas TV Biar gak penasaran Kalau mau liburan Gua semua Apa kejawab Mampir nih Di Risky Oleh-oleh Betul Risky snack Oleh-oleh 500 meter dari Gerbang Pintu Gerbang Kebetulan Disini juga Kami menyiapkan Kopi gratis Pak Siapa aja yang mampir Yang mau ngopi Silahkan Jadi kalau yang parkir sini Belanja Disini Kopi gratis Disamping oleh-oleh Kami juga menyiapkan Tiket kapal Pak Tiket online Untuk kendaraan Ada juga Silahkan Tiket online ada Ada Pak Isi pulsa juga Mungkin ada Bisa Pak Jadi cukup Disini selesai Masalah Mau nyebrang ke Lampung Betul Ataupun mau ke Jawa Betul Silahkan Ngomong-ngomong Tadi kan produknya Udah semua nih ya Produk unggulan Ngomong-ngomong Soal produk Banten nih Itu Ada UMKM Yang kemari Atau bagaimana Hubungan dengan Banten Ada Pak Kebetulan UMKM juga Ada yang Naruh barang Titik jual disini Pak Ada juga Itu seperti tadi Gipang Ataupun Ceplis Itu produk UMKM Banten Ceplis Jipang UMKM Banten UMKM Banten Luar biasa Seperti Sate Bandeng juga Ini Ini unggulan UMKM Banten Ateng Bukan hanya Bukan hanya Berbisnis Mengambil untung Saja Tapi Pak Ateng juga Menghidupkan UMKM Banten Insya Allah Pak Begitu ya Insya Allah Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Pak Ateng Berapa karyawan sih? Karyawan disini Semuanya Kebetulan kan Saya ada 6 outlet ya Pak Disini itu Semuanya Sekitar 24 karyawan ada Pak 24 karyawan? Untuk di toko ini sendiri Ini sekitar 12 Karyawannya dari mana aja? Apa diambil dari orang lokal juga? Orang lokal Pak Orang lokal Orang sini juga Tetangga-tetangga dekat Pak Sahabat Dukasibi Pak Ateng Merah Aduh Tensilah mengurangi program Malikota kita Bapak Hildi Menghisap Karyawan juga Rupanya Disamping UMKM Biar biasa Buat Pak Ateng ini Pak Ateng Ngomong-ngomong Ini dari mana nih Pak Ateng ini? Kalau itu dari Bandung Pak Oh Bandung juga Saya pisang keju Itu Bandung Seperti tempe Bandung juga Itu dari Bandung Ada Oke Pak Ateng Apa lagi produknya? Itu ada pakan Pak Ateng Yang mana Pak? Itu pakan-pakan Oh pakaian itu Iya itu ada Batik Batik-batik dari Solo Dijual? Dijual Tapi brandnya udah brand Banten Ada menara Banten Baik Pak silahkan Nah ini Pak Pakaiannya disini sudah ada brand Masjid Agung Banten Sahabat Dukasibit Bukan hanya seneng Ada petagian juga Kalau salinya kurang Atau basah anaknya Ngompol di mobil Ada salinya Ada salinya Disiapkan Bisa ada nih Pak Ateng nih Produk ini juga UMKM Banten yang punya nih Pak Ya sedang UMKM Banten ini? UMKM Banten Iya 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 Waduh rupanya banyak Sekarang di produk UMKM ya Masuk disini ya Ini juga baju ibu-ibu nih Baju ibu-ibu Daster Daster-daster Pekalongan Pekalongan Iya iya Cuma tidak pakai label Banten Label Banten Untuk anak-anak Atau kaos oblong itu ada Saya angkat nama Musid Banten Pak Ya terus Bapak Ceng Ngomong-ngomong Tadi yang kesini Di servis Dapat kopi gratis Betul Terus Maap nih Kadang-kadang kan orang mau nyebrang Perpergian jauh Istirahat Sambil beri oleh-oleh Kadang-kadang ya Melakukan ibadah Maap nih apa ada tersedia tempat ibadah Insya Allah Di bawah kami sudah siapkan Oh ada juga Ada toilet sama musola Oh bisa dilihat Pak Ateng Bisa silahkan Silahkan Pak Silahkan Silahkan Ada toilet Ada lima kamar Dan kemudian Ada musola juga Pak Supaya nanti Yang belanja Nyaman Pak Kumplit-kumplit berarti ya Oke Jadi Sambil belanja Sambil sholat Belanja Sudah ada Sambil ngopi dulu gratis Ngopi dulu gratis Sambil beli tiket Sambil beli tiket Ini kalau ke Perabuan Paling gampang Jalanya cuma 3 kilo 2 kilo lagi 2 kilo lagi Masuk kapal Tempat sekali Untuk beristirahat Iya Masuk kapal ya Iya 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 I I A I I Terima kasih atas waktunya Buat tim Lugas City sudah diterima, bisa melihat-lihat semua yang ada di sini Tapi ada pertanyaan terakhir ini Pak Ceng Pak Ceng sudah dijelaskan semua Tentunya Pak Ceng berwira niaga Ternyata juga bukan untuk kepentingan Pak Ceng pribadi sekeluarga Satu, melibatkan produk UMKM Yang diprogram oleh wali kota Cilegon, salah satu Mengangkat makanan Cilegon Pak Ceng bersinergi dengan dia UMKM, Cilegon, Banten Terus kedua Pak Ceng juga ikut merekrut karyawan dari lokal Yang juga program pemerintah mengetahkan pengangguran Pak Ceng, ada pesan-pesan Apa pesan-pesan buat UMKM Cilegon khususnya Dan harapannya buat pemerintah Cilegon Baik, baik Khusus untuk UMKM Cilegon Juga Banten Nah, marilah kita Mengangkat supaya UMKM Banten lebih maju lagi Insya Allah Saya akan membantu Dan saya sudah punya wadah di sini Pak Bagi semua siapapun UMKM Banten yang punya produk Silahkan datang ke tempat kami Produknya titip di tempat kami Mudah-mudahan Bisa terjual Pak Gitu aja Sehingga kalau memang UMKM Banten sudah Apa namanya Sudah Bersinergi Bersinergi Insya Allah Ekonomi UMKM Banten Bisa menggongkrak Pesan-pesan terhadap pemerintah harapannya Untuk pemerintah khususnya Cilegon Cilegon, mohon maaf Saya hanya berharap Untuk lebih giat lagi Membantu Dan mendorong Atau memotivasi UMKM Banten Pengusaha-pengusaha kecil UMKM Banten Oke, halo Buat Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda bertada Yang kebetulan Mau liburan Ataupun lewat Ketempat kami Yang dari Jawa Mau ke Sumatera Ataupun sebaliknya Silahkan mampir ke tempat kami Pak Untuk beristirahat dulu Sekalian kami juga menyediakan Piket online Dan ada juga Oleh-oleh Dan kami juga menyiapkan kopi gratis Oke, terima kasih Saya tunggu Bye-bye Pak Ceng, terima kasih Atas waktunya Baik Sahabat Lugas TV Sudah kita dengar Dan lihat sama-sama Keberadaan Kiosk Rizki Atau tempat Rizki Senek Yang program Produk unggulannya Adalah Jodol Garut Tetapi juga Banyak Senek Tusantara Ada di sini Supaya tidak penasaran Tentunya Sahabat Lugas TV Saat berpergian Menyeberang Ke Sumatera Atau dari Sumatera ke Jawa Bisa Buktikan Sendir Di Rizki Senek Sahabat Lugas TV Bukan hanya Berusaha Untuk keluarganya sendiri Tapi di sini Ada kontribusi Peran Pak Ceng Mengetaskan Pengangguran Mengurangi Pengangguran Yang ada di Banten ini Dan Juga Mendorok Produk-produk Pengusaha kecil UM KM Banten Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Natal Dan Tahun Baru Sudah diangkat Tentunya Bisa Sehingga Di Rizki Senek Untuk Belanja Oleh Dan Istirahat Sholat Dan lain Sebagainya Selamat Nataru Sampai jumpa Di season Yang akan datang